saya satu tahun setengah pabriknya bangkrut Mas pabriknya bangkrut ya tadinya itu ada lemburannya enggak enggak ada ya tapi pindah pabrik ya dan disini ditempatkan di Yongkang sini Yongkang di pabrik CNC atau bubut ya bubutan besi logam nah gede dari satu barang itu itu biasanya ganti ini matabur berapa Mas sampai 10 10 satu barang itu gitu bisa dikatakan rumit kalau menurut Mas hebat pribadi bekerja di pabrik CNC susah atau enggak ya emang susah susah ya utama itu sih masalah matabur itu yang pertama videonya ada nanti ada cuplikannya ya di belakang video gitu temen-temen teman-temen ya buat biar kalian itu tahu gitu jadi pabrik CNC susah atau enggak ya emang susah susah ya jadi harus bener kalau salah ya kita yang disalahin ya udah jelas kerja soalnya dan itu juga saya soalnya saya kerja sendirian teman saya kan orang sini otomatis udah pinter udah paham udah paham iya akan ya minim lah namanya juga orang asing enggak tahu bahasa ya kurang lah apalagi di tulisan bahasa sini kan tulisannya sama sekali memang kayak gitu sempat disuruh belajar juga ya masalah tulisan itu ya sama kan sih ya tapi memang rumah orang di Indonesia nya juga enggak ada pembelajaran kayak gitu ya untuk pabrik ya bahasa pun enggak semuanya gitu ada pembelajaran gitu ya agensi pernah ngomong sama aku suruh ngomong bahasanya dilancarin tapi tahu nggak nggak bisa kalau bahasa nggak nentulah susah yang penting kerjaan bener yang penting ngerti kerjaan yang bener yang yang jelas sih tahu lah tahu pekerjaannya susahnya beratnya karena sendirian kalau masalah pusing misalnya ada temennya sama orang indo misal kalau pusing mah sama mungkin cuman agak meringankan karena berdua kamu iya bener sekarang kan aku sendirian ya capek-capek sendiri momen sendiri nggak bisa curhat gitu Iya maka ada ngobrol juga saya nyambung-nyambungnya lah sama temen saya itu yang orang sini jadi seperti itu ya kalau menjadi TKI Taiwan itu apalagi kalau satu pabrik itu enggak ada orang Indonesia itu seperti itu jadi susah lah ngapain-ngapain sendiri gitu ya apalagi kalau kita itu enggak bener-bener orang nggak tahu masalah bahasa itu apa namanya susah gitu ya makanya kawan-kawan selalu katakan kepada kalian gitu ya agar kalian itu tetap ya sedikit-dikit itu belajar memang bahasa itu enggak wajib tapi penting gitu ya Iya itu dia sih Iya nampilnya itu ada ukur-ukurannya ukuran berapa cm itu yang rumitnya ada-ada ukurannya barang-barang kecil karena aku yang ukur dan nah itu jadi rumitnya CNC masih memang sama ukuran makanya yang lebih mata minus itu enggak masuk itu dipakai kayaknya kayaknya maksudnya pernah aku percayaan kayak Ejen itu ada yang matabor Pak kecil-kecil ada kecil banget iya kecil banget ada nanti tonton video nya ada kecil-kecil banget ada pot sampai kalau di pabrik saya enam enam sampai satu satu ada satu titik nol dua satu yang terbesar berarti enam enam itu enam enam yang paling besar enam 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 tiga lima tiga tiga terus Hai dua satu dua satu tujuh belas sepuluh eh delapan enam 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 empat empat tiga tiga dua sampai satu kayak jarum kecil banget ada nanti tonton ada masih itu juga kadang tapi aku belum diajarin sama temanku majikan juga belum ngomong kadang kalau matabor yang tiga satu tiga dua satu harus digerinda digerinda jadi yang baru itu beda lah jadi misalnya yang baru kayak apa ya posisi lurus-lurus ini kan ujungnya kecil ujungnya kecil jadi kalau misalnya kan buat yang kedalam-kedalam yang lebih longgarnya kecil-kecil itu di baru-barang kedalam keren ngerjainya jadi digerinda dulu pinggirannya tuh harus kecil semua tadi kalau masuk ke barangnya kan kalau misalnya ini masih masih agak besar kan kena pinggir-pinggirnya yang sudah itu ya sudah dikerjakan nanti ada videonya jadi seperti itu temen-temen ya berapa tahun udah di pabrik CNC Mas di sini berapa mau empat mau empat tahun ya iya di sini mau empat susah-susah mau empat nah karena kebutuhan iya betul jadi itu masalah pekerjaannya seperti itu gitu temen-temennya memang agak rumit gitu akak warna pribadi juga mendengarkan rumit ya kalau bekerja di pabrik CNC gitu tapi beda-beda tapi ini yang bagiannya tapi ya kebanyakan seperti itu silah yang selesai bubut itu iya dan untuk masalah gaji nih lemburannya itu ada nggak Mas ada kalau di sini ada walaupun jarang juga ada tetap ada gitu ya Mas satu bulan dapat berapa jam kira-kira yang kalau saya lemburnya langsung-langsung dibayar namun dibayar tiap hari ya tiap hari misalnya satu jam dua jam langsung dibayar setengah jam adanya dibayar langsung tapi lemburnya maksudnya perbulan itu kira-kira gitu loh itu berapa jam dapat ada 50 itu tapi sedikit sih kalau sekarang jarang ya Iya kekaya nya berapa jam ya kalau di Hai mungkin ya intinya 30 30 ke atas gitu enggak tahu ya enggak enggak nyampe lah enggak nyampe masalahnya kan lagi itu itu juga sih apa namanya kayak pandemi sekarang kan lihat kayak gitu ngaruh setiap pabrik yang lemburannya kecengun biasanya itu kalau gaji kotor dapet berapa kita bicarakan gaji kotornya gaji kotor 29 kotor ya itu masih kotor ya Hmm udah dipotong Astex sama askes agency tempat tinggal belum belum Oh gitu ya berarti tinggal eh tempat tinggal sama-sama biaya hidup lah ya Iya sama biaya hidup Oh jadi seperti itu ya teman-temannya karena yang namanya pabrik itu masalah lemburannya berbeda-beda ya Kak Wana sering mengkatakan kepada kalian sebenarnya Kak Wana itu bingung yang jawabnya kalau ditanyakan pabrik ini banyak lemburannya enggak sih kaya jadi disini memang untuk lemburan setiap pabriknya itu berbeda-beda teman-temannya walaupun produksinya itu sama tetapi kalau masalah lemburan itu beda gitu ya Jadi kalian itu harus tanyakan ke PT kalian yang memberi job kalian gitu soalnya si PT tersebut itu yang ada ada data jobnya gitu ya itu buat kalian yang mau tanya masalah lemburan job kalian gitu dan terus kira-kira masih mau bekerja di Taiwan ini berapa lama nggak tahu ya sekarang baru jalan satu tahun sih tapi kan rumahnya udah magrom-magom udah besar besar rumah itu berarti di sini di Taiwan keseluruhan udah berapa tahun ya masa hampir disana satu tahun setengah mau 6 tahun ya Iya mau 6 lah Oh ya udah lumayan dan latabungannya gitu lumayan nah mungkin ini saja yang aku tanyakan gitu soalnya ada yang request mungkin ini juga bisa buat edukasi temen-temen yang nantinya dapat pabrik CNC ya soalnya banyak juga gitu memang jawabannya agak rumit gitu ya aku juga jelasinya rumit juga Iya bener soalnya misalnya kalau ada susah ya ngobrolnya kalau misalnya di pabrik ya enak langsung-langsung gitu ya nah ini barangnya namanya ini 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 kan enak tapi kan susah itu kan nggak bisa ya juga kerja yang jelaskan sedikit-dikit udah ada gambaran gitu ya yang udah dijelaskan sama Mas Ebe tadi yang yang utama itu sih masalah matabor itu yang pertama lihat videonya ada nanti ada cuplikannya ya di belakang video gitu temen-temen ya buat biar kalian itu tahu gitu ada ada semua ya terima kasih Mas atas waktunya sudah apa memberikan waktu ya untuk di tanya-tanya gitu nanti gampang sambung lagi Oke siap nah jadi mungkin sampai disini dulu gitu temen-temennya kawan tanya-tanya kepada Mas Ebe buat kalian yang mungkin ada pertanyaan seputar TKI di Taiwan dan cara proses bekerja ke Taiwan kalian bisa tulis ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah dan buat kalian yang mungkin mau mengikuti channel Kak Warna kalian tinggal klik aja tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya ya biar kalian itu tahu ketika Kak Warna upload video terbarunya di kesempatan kali ini sampai disini dulu Kak Warna pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye... selamat menikmati 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 selamat menikmati